Informasi lain pemirsa, berkas tiga nama calon pengganti Anies Baswedan kemarin diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Nantinya ketiga nama ini akan dibahas dalam sidang tim penilaian akhir untuk menentukan Gubernur Jakarta pengganti. DPRD DKI Jakarta mengumumkan pengusulan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wakilnya Ahmad Riza Patria pada sidang paripurna kemarin. Masa jabatan Anies dan Riza Patria diketahui akan resmi berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Insinyur Haji Ahmad Riza Patria masing-masing sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah DKI Jakarta Masa Jabatan 2017-2002 diusukan pemberhentian sebagai kepala daerah dan wakil kepada daerah. Tiga nama yang mencuat untuk menggantikan Anies Baswedan, antara lain Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali serta Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri Bahtiar. Rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dilakukan sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri terkait pemberhentian kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Anies melaporkan. Terima kasih telah menonton!